Hai jadi kita disini sudah berjalan 30 menit namun belum menemukan bahan makanan jadi kali ini saya akan menerapkan teknik survival di hutan ini saya akan coba jelaskan sedikit survival itu apa survival itu adalah teknik bertahan hidup di hutan dengan peralatan seadanya dan mencari makan apa saja yang bisa dicari di hutan ini namun sebelumnya saya akan menunjukkan apa saja yang apa saja peralatan yang sudah saya bawa dari jadi yang pertama adalah sangkur dan ada tas apa saja yang ada di dalam tas ini saya akan coba menunjukkan di sini saya hanya membawa kore api dan satu bungkus mie dan sangkur jadi saya akan mencoba mencari bahan makanan yang ada di hutan ini jadi terus ikuti video ini dan tonton sampai dengan selesai Baiklah saya akan coba menelusuri hutan ini apa saja nanti akan bisa saya temukan jadi di sini jalannya berair guys kalian bisa lihat nah jalannya di sini cukup ekstrim guys kita masuk masuk ke dalam hutan di sini kita menemukan pohon salah salah guys tapi salah di sini bukan salah yang biasa dijual di pasar salah ini adalah salah hutan kalian bisa lihat ini adalah salah hutan eh menurut cerita pada zaman penjajahan Belanda dulu masyarakat di sini lari ke hutan dan membawa bahan makanan yang bisa mereka bawa mungkin saja pohon salah yang ada di hutan ini adalah sisa-sisa dari biji salah yang mereka makan pada zaman dahulu dan lambat laun dan lambat tahun tumbuh menjadi salah jadi kita coba apa saja rasanya ini guys saya akan mencoba saya akan mencoba terlebih dahulu agar saya mengetahui rasanya jadi disini rasanya sedikit manis tapi lebih dominan pahit guys kalau untuk teknik survival tumbuhan tumbuhan yang ada di hutan ini cukup membantu untuk setidaknya mengancal perut untuk menghilangkan sedikit rasa sedikit rasa lapar sampai kita menemukan jalan keluar dari hutan tempat kita di bawah ini guys oke kita lanjut lagi namun sebelumnya saya akan mengambil sedikit kok agar di jalan saya bisa makan buah ini guys 4 buah cukup karena jika kita masih tersesat di sini kita masih mempunyai cadangan makanan yang masih ada di pohon dan itulah alasan mengapa saya hanya mengambil secukupnya saja jadi kita di sini sudah berjalan 30 menit namun belum menemukan bahan makanan bahan makanan dan napas saya sekarang sudah mulai terengah-engah namun tadi saya sudah menemukan sumber air biasanya kalau tidak jauh dari sumber air akan ada tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan oke terus ikuti jangan videonya dan tetap semangat untuk membantu mengembangkan channel saya ini guys jadi di sini kita menemukan bahan makanan ini guys daunnya seperti ini dan buahnya seperti ini guys saya akan coba makan jadi di sini rasanya sedikit manis dan berwarna hijau guys kalian bisa lihat berwarna hijau biasanya tumbuhan seperti ini tidak berbahaya untuk dimakan oke masih semangat kita lanjut lagi jadi di sini kita kembali menemukan sumber air guys kita kembali menemukan sumber air disini oke oke kita coba sedikit mungkin di sini ada sumber makanan wow jalannya lumayan ekstrim guys oke guys jadi di sini kita tidak sengaja menemukan air terjun guys jadi saya akan coba mandi disini namun sebelum saya mandi saya akan mengambil bahan makanan yang ada di seberang sana guys di sana ada jadi di sana ada pohon bambu dan pohon rotan saya akan mencoba ke sana dan memastikan di sana ada sumber makanan dan yaitu rebung dan muda atau umbut dari jadi inilah tumbuhan yang saya maksud saya akan mencoba mengambil bagian muda di dalam tumbuhan ini jadi saya akan memotong dan mencoba dan menggunakan sampur tadi kalian bisa lihat ini seperti ini bentuk daunnya guys oke ini adalah tumbuhan yang bisa digunakan untuk pohon aren guys ini adalah pohon aren hutan agak sedikit berbeda dengan pohon aren yang biasa kita temukan guys terima kasih 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 Oh 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 Wow Oh guys jadi disini kita menemukan banyak sekali saya akan coba tunjukkan kepada kalian akhirnya kita menemukan lagi bahan makanan jadi kita akan ambil sekaligus akan kita bawa pulang jadi disini saya langsung tutup video ini saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai dan terima kasih bagi kalian yang sudah menekan tombol subscribe saya akan mengunjungi channel kalian jika komentar-komentar kalian tidak mengandung spam dan jika ada notifikasi subscriber kalian maka saya akan mengunjungi channel kalian terima kasih atas dukungannya saya klik klik channel pamit undur diri terima kasih selamat menikmati